Intro Ya! Prabowo lebih memilih bersama Jokowi Katimang dengan para perusuh dan pengadu domba Serta pemecah belah bangsa ini Ya! Tegas dikatakan dalam pidatonya Prabowo Bahwa dia tidak mentoleransi sedikitpun Kepada para pengadu domba dan pemecah belah bangsa ini Spesifik, dia menyebutkan para profesor, guru besar Dan para tokoh-tokoh yang terus mengadu domba negeri ini Beliau tidak menyebutkan nama Tapi saya akan sampaikan beberapa nama yang belakangan Terus menerus mengadu domba Terus menerus memprovokasi Terus menerus mengajak rakyat Untuk berdemontrasi melawan Jokowi Siapa lagi? Dan tak asing lagi bagi kita adalah Tokoh nasional Amin Rais Ya! Bang! Jangan Amin Rais menuluh bang! Coba sih yang lain! Ya nanti juga yang lain juga! Tapi Amin Rais harus disebutin Ya kita tahu di media mainstream maupun di platform media sosial lainnya Bahwa nama-nama seperti Amin Rais Roki Gerung Din Samsudin Revli Harun Faisal Asgab Ferry Amsari Bivitri Zainal Mokhtar Arifin Eki Suzana Said Didu Faru Roji Bang Zos M. Seflulo Dr. Tifa Deddy Sitorus Renal Kasari Mahfud MD Buter Rias Rasin Abraham Samad Ikral Nusabakti Profesor Kuncoro Guru Besar UGM Gatot Normantio H.P.P.Rinje Guru Besar Profesor Dan Sivitas Akademia Yang terus menerus menyerang Jokowi Ini yang diperingatkan oleh Prabowo Walaupun tidak spesifik menyebutkan nama Prabowo menyebut Dia tidak akan mau berkompromi dengan Pemecah belah dan pengadu domba negara ini Simak Videonya Maukah kita dipecah belah terus Maukah kita masuk permainan kekuatan-kekuatan besar Maukah kita diadu domba terus menerus Ini Ini pertanyaannya Ini harus ada kehendak Kehendak yang bersatu Dan ini Bisa dilakukan Oleh para guru besar Oleh para guru-guru Kalau guru-guru Besar Indonesia Dan guru-guru Indonesia Dan dosen-dosen Indonesia Dan para kiai Dan para ulama Dan para ustad Dan ustazah Semua punya kehendak Yang jelas Kehendak yang bersatu Jadi Surafdara Ini harus kita letakkan dasar Pertama Bahwa kita selalu jadi sasaran Dijajah Dikerjain Diadu domba Karena apa? Karena negara kita kaya Nusantara kaya dari dulu Sekarang lebih kaya lagi Kita ketemukan Kekayaan kita Berlimpah-limpah Saya Terus berjuang Dan Alhamdulillah Hari ini Saya merasa Dengan kehadiran Saudara-saudara sekalian Saya minta maaf Saya memunggungi Ini panitia Gimana caranya ya? Sudah Sudah Jadi Kawan-kawan Dengan kehadirannya Saya merasa Saudara-saudara Sehati dengan saya Sefaham dengan saya Dan Punya kehendak yang sama Dengan saya Karena Saudara-saudara adalah Orang-orang paling pinter Di Republik Indonesia Seorang Sarjana Kritis Seorang Sarjana Analitis Seorang Sarjana Bekerja Berfikir Bertindak Atas dasar Fakta Atas dasar Data Ini Sekarang ini Yang Dipertaruhkan Apakah Mereka Mereka Yang oleh Takdir Oleh yang Maha Kuasa Diberi Kemampuan Diberi Kecerdasan Diberi Kesempatan Untuk Sekolah Tinggi Diberi Pengalaman Diberi Jabatan Dengan Segala Pengalaman Pengetahuan Daya Analitis Daya Kritis Daya Berhitung Apakah Rela Kondisi Bangsa Kita Kekayaan Kita Tidak Di Tangan Bangsa Indonesia Apakah Rela Bahwa Kita Bangsa Yang Kaya Rakyatnya Harus Puas Dengan Gaji Minimum Sudah Sudah Sekalian Saya Kira Sekarang Ini Sudah Titik Penentuan Dan Disini Saya Menghimbau Saya Bicara Saya Tidak Membaca Makalah Saya Bicara Dari Hati Saya Saya Menggugah Saya Berharap Para guru Besar Para guru Para dosen Harus Benar-benar Turun gunung Harus Benar-benar Yakinkan Lingkungannya Ini Saatnya Bangsa Indonesia Mengambil Langkah Yang Benar Mengambil Nasibnya Di Tangannya Sendiri Yes Prabowo Top Dari Awal Sudah Mempengeringatkan Kepada Dosen Guru Besar Profesor Mahasiswa Akademisi Kalian Setiap Ngomong Itu Harus By Data Ya Jangan Mau Diadu Domba Jangan Mau Dipecah Belah Ya Kecuali Kalau Kalian Sendiri Yang Mengadu Domba Dan Memecah Belah Termasuk Peringatan Keras Pada Tokoh Tadi Yang Saya Bacakan Nama-namanya Di depan Ini Adalah Peringatan Keras Bagi Kalian Kalau Kalian Kedepannya Masih Terus Terusan Memecah Belah Bangsa Ini Padahal Kalian Bergelar Doktor Profesor Kalian Orang-orang Yang Terdidih Kalian Adalah Orang-orang Yang Punya Otak Kalian Adalah Orang-orang Bisa Berpikir Realistis Harusnya Kalian Juga Yang Membawa Kemajuan Bangsa Ini Tapi Faktanya Justru Kembalikannya Kalian Yang Setiap Hari Terus Mengadu Domba Terus Memprovokasi Terus Menghujat Pimpinannya Jangan Sampai Otak Kalian Menjadi Sengklek Karena Perbuatan Kalian Yang Terus Menerus Menghujat Mencacimaki Dan Menfitnah Pemimpinnya Orang-orang Biada Kalau Kalian Memecah Belah Kalau Kalian Terus Mencacimaki Pemimpinnya Kalau Kalian Terus Menfitnah Pemimpinnya Jangan Sampai Ada Statement Negara Indonesia Akan Maju Dan Negara Indonesia Akan Cepat Bertumbuh Jika Kalian Itu Tidak Ada Di Negeri Ini Jangan Sampai Seperti Itu Jangan Sampai Ada Pernyataan Seperti Itu Oke Ya Ini Prabowo Di depan Sudah Memperingatkan Sebelum Tanggal 20 Besok Prabowo Gibran Dilantik Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Untuk Mengawali Masa Jabatan 5 Tahun Kedepan Oke Mudah-mudahan Prabowo Gibran Membawa Kemajuan Bagi Bangsa Dan Negara Ini Dan Orang-orang Yang Nyinyir Mengadu Domba Memfitnah Dan Terus Memprovokasi Segeranya Dari Bumi Indonesia Sehingga Indonesia Menjadi Negara Yang Makmur Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sayo Terima kasih Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih